Pemerintah desa dirundung masalah pelaporan atas tuduhan penyelewengan dana desa meliputi pembangunan fisik. Yang laporan itu sudah diterima Komite Penyelidikan dan Pemberatasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KP2KKN Jawa Tengah. Berdasarkan laporan tersebut, kerugian negara di tahun anggaran 2016 dana desa sudah membuat negara merugis sebesar 306 juta rupiah. Sementara di tahun ini, diduga dana desa diselewengkan 465 juta rupiah dari berbagai proyek fisik desa. Lebih lanjut, Kepala Desa Regaloh membantah laporan tersebut. Menurutnya, laporan tersebut adalah laporan fiktif oleh Oknum LSM untuk mencemarkan nama baiknya, sebab selama ini pemerintah desa Regaloh benar-benar melayani rakyat. Dan alokasi dana desa, bantuan, dan bantuan lainnya. Senilai 608 juta saya laksanakan, cuma saya laksanakan 50 persen. Jadi kerugian negara 304 juta. Nah, tahun 2016 kan sudah tidak masalah. Di tahun 2017, baru 60 persen dana yang keluar, tapi sudah saya laksanakan semua 9 titik. Itu saya bikin teleport makadar. Ini sudah saya laksanakan atas bimbingan binaan sama Kepala Desa Regaloh Mades. Terus, alhamdulillah sudah saya laksanakan, sudah 4 hari ini. Sudah dapat 5 titik. 4 titik, ini. 4 titik. 3-1 titik, 6-0 persennya kan 5 titik. Umat itu semua 9 titik. Bapak, sesuai yang dilaporkan Pak, kan pembuatan tebal asfal kurang darah? Enggak, enggak asfal itu Mas. Telpot makadar. Itu memang kurang teri yang dilaporkan itu? Namanya tanah, tanah sawah ya Mas. Jalan akses pengambilan, hasil pertanian kan tanahnya enggak keras Mas. Kan ambil lembek. Nah, makanya pembelian tahu enggak sih, undang-undang kalau dikasih waktu rambulan pemberdayaan. Itu malah kebetulan, jadi saya kan sudah tahu tanah mana yang lembek, yang keras kan tahu semua. Jadi ini sudah saya perbaiki. Dulu-dulu-nya agak lebih dari 17 saat ini ketika tebalan Mas. Berhubung tanah sawah kan akhirnya kan abis. Ini kan selama-selama bulan malah perawatan terus ini. Sementara Ketua Pasopati-Pati menyayangkan bila partner kerja pemerintah desa justru melakukan pelamporan tersebut. Seharusnya hal tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apalagi hal ini tidak disertai mediasi dengan pihak desa regalo. Pelaksanaan dana desa itu digunakan untuk kegiatan jalan usia tani sehingga Panjiminkan tahu sendiri kalau jalan usia tani sehingga untuk pertama kali memang sudah dilaksanakan yang kemarin tingginya sudah 17 cm. Namun dengan keadaan situasi yang seperti itu dilewati kendaraan terus akhirnya kan ambles. Dengan ambles itu kan masih ada tinggang waktu untuk pemeliharaan sampai 6 bulan. Sehingga untuk karena amblesnya itu sehingga Pak Kepala Desa berusaha untuk menata kembali dengan tinggang waktu tadi di peliharaan. Jadi pada prinsipnya penyampaian atau laporan yang dilakukan oleh Oknum, LSM atau media sebetulnya terlarut di ini mas. Meskinya oke dilaporkan tapi setelah permasalahan selesai sudah dicek atau dimonitoring oleh Dispermades, kemudian oleh PU, oleh inspektorat yang LPG-nya. Itu baru FATV boleh dilaporkan kalau memang itu pekerjaannya tidak sesuai. Oksan Nurajai, Simpang Lima TV, melaporkan.